Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin kita masih melanjutkan bagaimana membuat CMS menggunakan Laravel 8 kita sepakati saja kita akan gunakan livewire juga kita gunakan Laravel UI untuk autentikasinya livewire sebagai pengganti blade nya agar tampilan aplikasi kita semodel dengan single page application dan terakhir kita akan gunakan tema yang kita gunakan kita pakai admin LTE3 untuk admin nya kita mulai saja langsung langkah awal kita install dulu Laravel UI nya kita bisa gunakan perintah composer require untuk melakukan proses instalasi langsung kita plus autentikasinya kita setting oke karena ada yang sudah saya kerjakan sebelumnya tidak kosong saya kosongkan terlebih dahulu kita gunakan tanpa out saja karena out sudah saya kerjakan oke tunggu beberapa saat sekalian kita kerjakan juga livewire nya oke tunggu beberapa saat oke sambil nunggu kita cek hasil prosesnya oke sudah ya sudah selesai kita lanjut untuk instalasi tema admin LTE kita gunakan milik Zero Norton composer require Zero Norton Parapel admin LTE oke sambil nunggu kita bisa untuk Laravel UI nya kita pastikan saja kita install dulu bootstrap nya PHP Artisan UI Bootstrap ini belum kita kerjakan kita baru require ini saja sekaligus sama authentication oke prosesnya masih berjalan gitu juga untuk kebutuhan livewire nanti kita harus tambahkan livewire style dan livewire script di bawah sini oke kita tunggu saja oke selesai kita selesaikan dulu autentikasinya agar autentikasinya bisa berjalan karena sudah pernah ada saya ulangi lagi kita selesaikan yang proses disininya oke setelah ini semua selesai kita lanjut dengan kebutuhan admin LTE nya jika ada yang belum oke kita cek dulu apakah ada yang dikerjakan di migrate tidak perlu berarti tidak usah kita lanjut untuk admin LTE nya bisa kita gunakan perintah yang sama yaitu PHP Artisan kita siapkan untuk admin LTE install kita buat secara interaktif basic preset nya oke kita jawab yes kemudian selesai package config file nya juga yes translation file kita jawab yes setelah 3 setelah 3 kita jawab yes kita lanjut dengan install semua aset plugin nya dengan cara PHP Artisan dengan perintah PHP Artisan admin LTE plugin install ya oke karena saya sudah kerjakan saya cancel saja jadi perintahnya ini setelah itu semua selesai kita kerjakan dahulu perintah npm install dan npm ramdeb boleh langsung kita gabung apabila perintah npm nanti tidak dikenal berarti kita harus install node.js terlebih dahulu kita kerjakan saya akan buatkan video terpisah untuk instalasi node.js lumayan lama kita tunggu ini kita tunggu saja hingga selesai oke kita lanjut dengan install admin LTE nya khusus untuk autentikasinya oke PHP Artisan admin LTE install only main view kita lanjut satu lagi untuk autentikasinya out view agar autentikasinya nanti juga menggunakan admin LTE oke karena sudah dibuat sebelumnya larapel UI apakah akan diganti oke kita jawab saja yes jadi nanti registernya sama loginnya tampilan milik admin LTE yang digunakan oke kita cek dahulu saya log out terlebih dahulu oke ini sudah ada ya loginnya ini tampilannya kalau kita mau login nah sudah ganti bukan miliknya larapel UI tapi miliknya admin LTE kalau saya sudah buat jadi saya bisa langsung login kalau yang belum buat harus login terlebih dahulu register terlebih dahulu tolong diisi terlebih dahulu saya contohkan saja langsung saya login kalau yang belum selesaikan dulu buat untuk password nanti minimal menggunakan 5 8 karakter oke misalnya ini saya langsung ini dia tampilan awal dari web kita dan belum masuk ke tampilan miliknya admin miliknya si admin LTE selanjutnya kita akan buat oh iya jangan lupa jalankan juga php artisan shop ya punya saya sudah jalan di satu disini mungkin kalau saya kasih lihat tampilannya ini ya kita kerjakan agar web kita bisa diakses melalui 127.0.0.1.80 atau localhost.28000 bukan 80 ya ini dia kita lanjut untuk tampilannya kita buka dahulu home nya home yang ada masih menggunakan miliknya Laravel UI kita lihat file home adanya di resource view home nah ini dia saya izin perkecil tampilannya nah ini karena masih menggunakan layout miliknya admin LTE kita ganti kita gunakan miliknya si maaf tadi masih miliknya Laravel UI kita gunakan jadi kita ganti jadi miliknya admin LTE kita hapus terlebih dahulu semuanya apa saja yang harus kita siapkan pertama kita harus extend admin LTE page kemudian kita panggil section untuk title misalnya kita beri nama dengan nama dashboard nah titelnya dashboard lalu kita isi untuk content header section content header content header content header misalnya kita isi dengan tulisan kita gunakan H1 saja ya biar besar dashboard admin oke kita stop lanjut untuk isi content nya section content kita isi kita gunakan paste saja selamat datang di layar admin di layar admin CMS webpro CMS webpro mau kita balik aja ya webpro CMS webpro CMS saya mau tulisan webpro CMS nya tebal oke kita ganti saja oke selesai kita stop CSS CSS nya kita gunakan CSS miliknya admin admin LTE kita pakai harinya diarahkan ke CSS admin custom CSS CSS javascript nya misal kita masukkan juga nanti kita sesuaikan ya kita pakai script oke kita cek terlebih dahulu hasilnya layar admin yang kita siapkan oke kita buat seperti ini layar admin nah ini yang kita masukkan ya oh ini lebih tepat harusnya sih ini bukan kita masukkan di dalam home ini kita masukkan di application nya ya kita ambil saja di layout app app inilah yang kita ganti nanti kita sesuaikan link-link sini ya link-link register nya nah dan dia harus sudah login oke sementara kita pakai doktipe nya sementara itu dulu nanti kita akan lanjutkan kembali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati